Intro Halo saya Timothy Marbun dan kembali lagi kita jumpa di VVIP, very very interesting person VVIP kali ini membawa kita ke kota hujan, kota Bogor Dan saya sekarang, pastinya kalau VVIP kan ketemu dengan orang yang sangat menarik Kota Bogor itu ada apa? Ada istana presiden dan saya saat ini sedang berada di Ta-da Di depan istana kepresidenan di Bogor, Jawa Barat Tapi, ya yang diwawancara bukan presiden sih Tapi yang berkantor di seberang istana presiden Yang tepat berada di sebelah kanan saya Yaitu di kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat Jadi hari ini VVIP akan ngobrol-ngobrol dengan Wali Kota Bogor 2 Periode Bima Arya Sugiyarto Orangnya menarik, kotanya juga menarik Punya kedekatan khusus dengan Jakarta tentunya Dan Bima Arya dikatakan sebagai salah satu politisi muda Yang harus dilihat langkahnya Dalam menapaki tangga politik Indonesia Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Bima Arya Sugiyarto, Wali Kota Bogor Selamat sore Pak Wali Kota Selamat sore Apa kabar Kak Bima? Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat Kan Bima? Terima kasih sudah dibuka kantornya Saya belum pernah sama sekali Ke kantor Wali Kota Bogor ini Baru Mas Bima yang membukakan buat saya Atau Kak Bima Lagi serius game apa Mas? Ini gak mungkin Wali Kota Bogor Gak mungkin Satu gak suka, kedua gak penting dan gak perlu Tujuh Jadi ini namanya Sibadra Sibadra? Sibadra itu sistem informasi berbagi adonan saran Jadi kalau warga mau curhat, mau komplain tentang apapun Bener apapun ya Apapun, asal di Kota Bogor Asal di Kota Bogor Mereka bisa mengunduh apps-nya Sibadra ini Sibadra ini Kemudian mereka bisa masuk dan ngadu Jadi ini saya bisa pelajari hari ini Masuk ada 6 laporan Ini misalnya di daerah Ciomas Oh ini kayaknya tentang jalan Karena masuknya ke dinas PUPR Oh sudah dibagi? Jadi masuk ke kecamatan Nah kemudian saya juga bisa tahu Dari laporan-laporan itu Mana yang sudah ditindaklanjuti Dan mana yang belum Ya seperti misalnya disini Ini ada perbaikan ini Ini ada perbaikan jalan nih Dan ini ada perbaikan jalan Kita lihat Mohon perbaikan jalan rusak gitu Masuknya ke dinas PUPR Dan kalau sudah ditindaklanjuti Disini ada statusnya Ini sudah selesai hari ini Selesai gitu Oh hari ini baru selesai? Dan ini ada before and after Oh jadi inilah lubang jalan yang dikeluarkan Ini penyelesaiannya sudah dikerjakan Jadi hanya statusnya clear Selesai Kalau ada afternya disini Oke tapi yakin Pengirimnya itu jelas siapa Lokasinya benar itu gimana? Semua terverifikasi melalui sistem Jadi nggak bisa ngambil dari galeri Tetapi real time di lokasi yang terverifikasi oleh sistem Jadi kalau ngambilnya dari kota lain Kemarin di posting pura-pura di kota Bogor Itu nggak bisa Ternyata nggak bisa Jadi inilah kerjaan Bima Arya Wali kota Bogor Setiap hari memantau keluhan Bahkan dari masyarakat Ya langsung ya Karena sudah mengunduh aplikasinya Langsung bisa mendengar keluhannya Kalau misalkan gini Bang Bima Ada yang nggak dikerjakan Satu hari, dua hari, tiga hari Nggak dikerjakan juga Karena udah dilaporasi Secara otomatis masuk ke gawai saya Untuk kemudian saya cek ke dinas yang bersangkutan Kenapa masalahnya belum di respon Jadi ada operator Kemudian ada petugas yang melihat ke lapangan Dan semuanya harus diketahui oleh kepala dinasnya Jadi kepala dinasnya paling update Kalau nggak beres Yang saya tanya kan bukan petugas di lapangan Saya tanya kepala dinasnya Tapi kalau ada yang keluhkan begini Ini depan rumah saya ada motor Parkir nggak pergi-pergi Nggak ditendang Tergantung Kalau udah keterlaluan mungkin Tendang lagi Tendang lagi Saya minta belajar dari pengalaman Nendang belakangan Yang penting tegur duluan Tegur dulu Kita ingat banget tuh videonya Satu kali itulah Kalau saya sih ingat Kang Bima ini kita tahu lah Sudah sebagai politisi muda Tapi pengalaman sudah banyak Sebagai salah satu politisi yang cukup Pembawanya tenang Bukan santai loh Tenang Tenang begitu Terkontrol Tapi satu kali itu Saya mau tanya itu makan apa sarafannya Kok bisa sampai tenang-tenang Saya malu ceritanya Karena saat itu sebetulnya lagi puasa Oh oke Lagi puasa Saya lupa saur atau enggak Tapi kan itu kejadinya begini Justru karena bulan puasa Warga banyak curhat sama saya Karena jalan itu macet banget Saya datang sekali Masih parkir sembarangan Saya tegur Besoknya datang Masih juga begitu Oh jadi udah teguran Udah teguran ketiga kali Begitu ketiga kali Masih begitu Nah disitulah Kemudian Terjadi sesuatu Yang saya gak bisa mengendalikan juga Karena saking keselnya Termasuk menyesali gak bahwa Ya harusnya saya bisa lebih sedikit Sedikit lebih sabar Harusnya gitu ya Harusnya Tapi lumayan berbuka Saya mau tau jadi pelajaran juga Saya mau lihat-lihat disini Ada beberapa penghargaan Tampaknya Ini memang sudah disetting Secara khusus buat Kang Bima Atau Saya mau lihat yang ini Satu nih Soal ini Gak apa-apa Kan Kang Bima disitu aja Ini soal social media awards Soal apa Eksistensi Soal Kang Bima Aria Dalam social media kayaknya Jawa Barat Dan Bogor juga Termasuk yang salah satu Yang paling akses Iya Jadi saya dapat ini Dari 2015 Jadi begitu saya Dilanaki jadi wali kota Itu semua aduan warga itu Masuk SMS saya Saya bingung Emang dibuka ya Nomornya waktu itu Ya udah jadi nomor sejuta umat Bener-bener Nah kemudian Saya mikir gimana caranya Akhirnya kita bangun satu sistem Sistem aduan Waktu itu belum si Batla Belum si Batla Waktu itu masih model lain Kemudian juga Saya menunjuk Jubir digital Jadi setiap kepala dinas itu Itu harus punya akun Jadi kepala dinas Camat, lurah Itu punya akun semua Jadi kalau nanya Ya mereka yang jawab Masa semua saya yang jawab Mulai dari masalah lubang di jalan Sampah gak diangkut Sampai KDRT Masa nanya ke saya Nah makanya kemudian Kita bangun sistem Ada jubir digital Kemudian saya minta Semuanya untuk menjelaskan Jubir digitalnya juga Di training secara rutin Jadi cara Menyampaikan jawaban Iya Karena menurut saya Sekarang ini lebih efektif Lewat sosmed Kita maksimalkan itu Supaya warga tahu Apa yang telah kita lakukan Apa yang sedang dilakukan Dan apa yang akan dilakukan Kedepannya Kalau dulu kan Lebih sulit ya Berkomunikasi dengan Kepala daerah Apalagi Tampaknya udah ada agak Perubahan nih Gak tahu mungkin Boleh dikoreksi saya Tapi Masyarakat lebih ingin Kepala daerah itu Memang menjadi pelayan masyarakat Bukan berarti melayani Sebenarnya ya Saya susah move on Dengan mantan Tolong bantuan saya Gak juga gitu Tapi maksudnya Tapi ada loh yang curhat begitu Saya udah nebak Pasti ada Beneran ya Tapi ingin itu tadi Bisa melayani masyarakat Dan kebutuhannya lah Paling tidak gitu Karena gini Gini Banyak yang suka Nyinyir juga Bilang pencitraan Iya Tapi hari ini Kalau kita selalu mikir Ngomong-ngomong Kan kita gak kemana-mana Poin utamanya adalah Ya sekarang ini Kita diberikan kemudahan Untuk bisa mengetahui Keadaan di lapangan Dan berinteraksi dengan warga Semaksimal mungkin Kalau gak ada sosial media Kita ngontrol keadaannya gimana Kan gak bisa kebaca semua Ya kadang-kadang kan masih banyak yang asal bos senang Asal bapak senang Tapi sekarang kan Dinas-dinas udah gak bisa lagi yang bohong Kenapa? Begitu mereka laporannya oke-oke aja Tapi warga bilang gak oke Langsung ke wali kota mau apa Tapi biasanya nih Apalagi seorang yang pernah menerima Social Media Award Pasti diperhitungkan Satu Mereka yang mengikuti Dan pasti influence-nya lah Di social media Katanya sih kalau influence Media sosial bertumbuh Hatersnya juga ikut bertumbuh Komentar-komentar yang Gak Gak bagusnya juga ikut bertumbuh Pasti ada dong Pasti Pasti Ya Ya itu risikonya Jawabnya gimana? Semua langkah kita ada risikonya Jadi Yang penting itu Kita selalu punya pegangan Bahwa Apa yang kita sampaikan Ada datanya Ada faktanya Ada tujuannya Ada targetnya Ya bukan asal posting Supaya jadi viral Enggak Gitu Satu Terus kedua Kan saya pelajari juga Trendnya Ya misalnya overallnya Yang ini nih Saya cek nih ya Untuk berapa minggu kemarin Yang unfollow saya Ada 695 Tapi yang follow saya Ada 1094 Oke Ya lumayan lah Statistiknya masih bagus lah Ada surplus 400 lah Betul surplus ya Masih banyak Artinya lebih banyak dari haters Jadi Jadi gak terlalu terbebani Bahwa ada 600 orang Yang akhirnya memutuskan Iya kalaupun semua Mayoritas haters Gak apa-apa Selama saya yakin Apa yang saya sampaikan Bener Oke Selama kinerja itu Terpikas Politisi begitu Hari ini dipuji Besok dibully Sekarang dicaci Besok dipuji lagi Ya biasa-biasa aja lah Biasa aja Kang saya mau tanya Ini soal satu ini Satu buku Saya berat banget loh Ini buku Dan ternyata Di dalamnya Memang sesuatu Yang kemarin Lumayan Dan kita sempat ngobrol lah On air Tentang hal ini Yaitu Sebentar ya Agak berat Sebentar Ini silaturahmi Bogor Untuk Indonesia Dan ini Biasanya dikenali Sebagai forum Bogor Inisiatifnya kan dari Kang Bima nih Apa isinya nih Bukunya nih Buat siapa Menurut saya Itu sejarah ya Karena gak mudah loh Ngumpulin teman-teman ini Tokoh-tokoh ini Dalam satu waktu Untuk membicarakan Hal yang sangat-sangat sensitif Setuju Ini tokoh-tokohnya nih Kalau mungkin Anda masih lupa Saya pernah bilang juga nih Ke Kang Bima Kan kok bisa Ngumpulin orang sebanyak ini Kita aja TV sulit Ngumpulin arah sumber Sebanyak ini Sekaligus gitu Memang nyari waktunya Waktu itu gimana Jadi CWA satu-satu Semua CWA satu-satu Yang paling sulit itu Menentukan jadwal Kalau untuk tujuan pertemuan Saya sudah punya peak feeling Ini pasti oke semua Saya bilang Satu paham lah Satu paham Karena semua galau dan risau Melihat kondisi bangsa ini Yang bisa jadi Belah dan pecah Itu aja Begitu saya mulai Saya bilang Kita ngumpul yuk Ini kita sikapi Kondisi sekarang Setuju Langsung begitu Gak pakai babi ibu Langsung setuju Gak pakai babi ibu setuju Ya masalah berikutnya Ngumpulin Jadwal Jadwal Tapi Ya itu pun cepat Karena mereka merasa Semua ini jadi prioritas Oh Itu tadi Bukan soal cari Kapan jadwal jadwal Tapi sejauh apa ini Diprioritaskan Gitu kan Iya Ketika kaji prioritas Semua selesai Ya akhirnya cuma Butuh beberapa hari aja Untuk menyocokkan waktunya Akhirnya kita ketemu Di hari yang sama Akhirnya jadilah Forum Bogor ini Yang saya mau tunjukin Saya mau tunjukin sedikit 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 ya kan Mohon izin Iya Tuh lumayan Sampai Indonesia pagi Masuk dalam bukunya Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia Forum Bogor Lanjut lagi dong kak Setelah Forum Bogor Akan ada sesuatu Dalam waktu dekat Oke Saya boleh Diundang juga Siapa tau Foto di belakang Pindah ke Pengah Gitu Bisa Jangan harap aja Sebenarnya Ini kan udah sore nih Biasanya seorang wali kota Bogor Bima area Kalau sore-sore Langsung kemana Biasanya Cek beberapa lokasi Kadang juga Kalau paginya Gak sempat olahraga Saya olahraga sore-sore Sekarang dipilih Mau cek ke pasar Atau mau tempat olahraga Kalau ke pasar Saya rasanya Bukan cek Makan Jadi Biar lebih sehat Kayaknya kita Olahraga Gimana Oke Ini agak beda ya Jadwalnya Kemana kita Ke lapangan sempur Lapangan sempur Siap Harus jalan Atau naik Kita jalan aja Ke sana Gak mau naik mobil aja Gak jalan-jalan Jadi gak perlu Bertaruh nyawa Lewat atas Jebrak jalan Lewat bawah Bersih Aman Ketemunya kali Dan udah rapi Batu-batuan kalinya Oke Kang Terima kasih banyak Sudah diajak Ke Apa namanya nih Jalur apa nih Ini jalur pedestrian SSA Kalau orang Bogor bilang Sistem satu arah Mengelilingi istana dan kebun raya Itu sistem satu arahnya Maksudnya jalan rayanya Jalan Jalan raya muter Nah ini adalah Jalur trek khusus Untuk Lari Lari Jalan kaki Atau sepeda Oke Dan ini baru Pada saat Jaman nyakit Ini Dua tahun lalu Kita bangun ini Saya mau tau tuh Bicakkan gini Banyak kota itu kan punya Punya kali lah Gitu Mungkin punya jalur sungai Dan lain-lain Ataupun punya Ya kalau syukur Punya taman segede Kebun raya Bogor gini Tapi tidak selalu Punya inisiatif Untuk membuat jalur Mengelilingi Seperti ini Buat lari Segala macam Saya gak tau tuh Mungkin sebagai seorang Kepala daerah Lebih maami Kesulitannya tuh Apa sih Dananya kah Atau mungkin Pembebasan lahan Atau apa sih Contohnya ini deh Jalur Raya SSA ini Jadi kan Bogor ini Punya Hal yang luar biasa Itu di tengah kota Ada istana kebun raya Nah tapi Waktu saya dilantik itu Saya masuk ke dalam Di dalam itu Surga dunia Tapi begitu Dari dalam melihat keluar Kayaknya dunia lain Di dalam Ijonya Ijonya Pohon-pohonan Di dalam ijonya Angkot Tenang Padahal di luar Jadi mimpi kita Sama Bagaimana caranya Di setiap sudut Kota Bogor itu Nyamannya Indahnya Sejuknya Sama seperti Istana kebun raya Makanya kita mulai Penataan itu Dari seputar Istana kebun raya Anggaran Di usahakan Bisa Ada yang Dari anggaran APBD kota Seperti Taman Sempur Yang sebelah itu Oke Taman Sempur Nanti kita sana Kemudian ini Saya minta Ke Pak Presiden Waktu itu Saya bilang Kita ingin mempercantik Seputar Istana Kebun Raya Makanya kemudian Dibangunlah Trek ini Dengan bantuan Pemerintah Pusat Dan ini memang Melewati ini ya Melewati Istana Presiden Mengelilingkari Mengelilingi Dan targetnya Bukan hanya untuk Kecantikan Tapi juga untuk Kesehatan warga Warga bergerak terus Makanya kemudian Kita declare Bogor as the city of runners Bogor kota para pelari Karena fasilitasnya ada Bisa lah Bisa Tunggu aja Setiap 5 menit Pasti ada Warga lewat Lari Mulai dari pagi Siang, sore Sampai malam Bahkan masih banyak Warga yang lari Aman gak Tapi kalau lari Inselo aman Karena di semua titik Kita pasang CCTV Kemudian ada Patroli rutin Dari Park Rangers Dari Pol PP Itu juga muter Selalu muter Kalau mau lari Ini sekitar berapa Panjangnya nih 4,3 km Satu kali kelilingan ya Ya saya setengah keliling Kira-kira Habis itu Mungkin udah nyari Batagor Nah fasilitas lagi Misalkan nih Saya ngomong soal Kang Bimas Dalam periode kedua Sebagai wali kota Periode pertama Sudah dijalani Dan mungkin pada saat Menjadi wali kota Pertama kali itu Tidak lantas menargetkan Periode kedua lah Kita gak pernah tahu kan Mengenai periode kedua Nah target-target Di periode pertama Memuaskan gak Untuk Kang Bimas Secara pribadi gitu Ya kalau puas Gak mungkin saya maju Ke periode kedua Makanya Karena menurut saya Belum tuntas Belum puas Kita lanjut lagi Apa nih Nomor satu ya Transportasi Angkot Macet Itu belum maksimal Di beberapa titik Masih ada kemacetan Angkot kan mau kita ganti Menjadi bis kecil Itu proses itu berjalan Dan harus tuntas Belum tuntas Seperti transpakuan itu Yang kita lihat Transpakuan Sekarang sedang Tersendat-sendat Sedang kita Ikhtiarkan Supaya Berjalan lagi Maksimal Kendalanya apa tuh Kendalanya Ya karena harus Menyesuaikan Dengan Angkot-angkot Yang sekarang Sudah beroperasi Untuk dikonversikan Berubah menjadi Bis-bis kecil Oke dan itu Kalau saya Misalkan saya adalah Seorang pengusaha Angkutan umum Akan merasa terancam Tau kan Lihat Beberapa menit sekali Selalu ada Yang lari lewat sini Selalu ada Nah kalau itu Perlahan ini beneran Oh itu kelihatan ya Maksudnya ngejek saya Atau gimana itu Ketauan banget Ini cuma Kira-kira Gak apa-apa Saya terima dengan positif Maksudnya saya lebih Harus lebih sering lari lagi Kebaik lagi Mengenai transportasi Bogor Kota hujan Semua udah tau Tapi seringkali Di sisi lain Selalu disebut sebagai Kota angkot Tadi kan masalahnya adalah Belum terbenahinya Transportasi Saya harus akui Di antara semua Prioritas Yang agak tersendat Adalah justru Prioritas utama Itu transportasi Ruang terbuka publik Relatif pembaik Pelayanan birokrasi Ada peningkatan Tapi transportasi Ini saya harus akui PR-nya masih banyak Apa sih Yang paling menjadi Hal yang sulit Tembok yang sulit Untuk ditembus Dalam hal transportasi Bogor Ya karena banyak kepentingan Di sini Harus berbicara dengan Banyak sekali pihak Tapi saya optimis kok Ya dengan organda Dengan badan hukumnya Dengan semuanya Kita bisa bicara Oke Keinginan masyarakat mungkin adalah Mengenai Lancarlah Tapi mungkin seorang Wali Kota bisa menggambarkan Andaikan gitu ya Kita semua Sedikit mundur Dari kepentingan kita Ini saya bicara soal Pihak-pihak yang terpengaruh Kalau memang Transportasi Bogor ini Dibenai Andai kan kita mundur sedikit lah Mencoba memberi ruang Untuk membenai transportasi Apa sih untungnya Bukan hanya masyarakat Yang mendapatkan warga Bukan mendapatkan jalanan yang lancar Tapi untungnya apa Untuk Bogor secara keseluruhan Gini Di Bogor ini Sekarang kan Yang menjadi Nilai jualnya Daya tariknya Karena Iklimnya yang berbeda Pemandangannya yang baik Dan suasananya yang relatif Berbeda dengan Jakarta sekitarnya Nah kalau kita Tata Kota ini Terutama transportasinya Menjadi lebih nyaman Kota ini akan jauh lebih nyaman lagi Dan Dalam aspek wisata Pendapatan daerah itu akan naik Jadi ketika Transportasinya ini lebih baik Yang untung itu banyak Warga Kota Bogor Akan mendapatkan Keuntungan Kenyamanan Dan limpahan Dari pendapatan Asli daerah Kota Bogor Kemudian wisatawan juga Lebih senang berkunjung Kota Bogor Kalau misalkan Kembali membenahi Tata kotanya gitu Jadi area-area Yang tadinya Tersebar Akhirnya menimbulkan Kemacetan dimana-mana Lebih dipusatkan ke area tertentu Dan Difasilitasi lah Dibentuknya memang Agar memadai Wisatawan yang besar Jumlahnya dan lain-lain Yang penting itu Sistem zonasi Jadi di Bogor ini Sekarang Kita Terapkan Rencana detail Tata Ruang Kota Bogor ini Dimana Ada sistem zonanya Jadi untuk perkantoran Di sini Untuk pemukiman Di sana Untuk pedagangan Dan jasa Di sebelah sini Masih bisa dilakukan itu Maksudnya kan itu lumayan padat nih Nah kedepannya Nanti pusat Kota Bogor Nggak akan Seperti ini di sini Bebannya penuh di sini Nah kedepannya Kita rencanakan Pusat pedagangan itu Yang nggak di sini Di sini pusat pemerintahan Dan Suasana yang heritage Yang hijau lah Tetapi pusat pedagangannya Jasanya Di wilayah Bogor Utara Jadi ngumpul lah Di sana Ya rencananya begitu Jadi dibagi-bagi Supaya nggak Semuanya tumpah Di sini Di pusat yang ini Oke mungkin itu harapannya juga Sedikit saja Sebelum kita lanjut lari Dengan adanya Pak Presiden Tinggalnya di sini Repot apa nggak Saya nggak kasih tau Pak Jopo ini Silahkan dijawab dengan jujur Makin repot nggak sih Jadi Wali Kota Bogor Ya kalau saya selalu melihat sesuatu itu Dari perspektif yang optimis dan positif Keberadaan Presiden harus menguntungkan warga Bogor Oke Saatnya untuk melakukan percepatan Pembenahan dan penataan Oke Karena ada Presiden Kita buat lebih rapi lagi Oke Karena ada Presiden Kita buat lebih aman lagi Tapi bukan untuk melayani satu orang Bukan hanya untuk Pak Presiden Tapi otomatis kan Aktivitas meningkat di sini Iya Beliau menerima Menteri-menteri Iya Beliau menerima tamu negara Iya Perdana Menteri Jepang diterimanya di sini Iya Kemudian Raja Arab juga diterima di sini Iya Iya Otomatis ya berbenahnya harus lebih cepat Saya melihatnya dalam aspek seperti itu Oke Iya Saya mau lari Hah Ke Taman Sempur ya Boleh Ayo Tapi nyebrang lewat mobil Oh jangan Jangan lewat atas Sengaja kita hidupkan kembali Ada terowongan Oh oke Yang bisa melintas menuju Lapangan Sempur Jadinya nggak perlu Menyetor nyawa Jangan Tapi nyebrangi jalan Nanti ditegur oleh Paul Pepe Oh justru ditegur kalau saya lewat atas Ditegur Untung aja Jangan sampai wali kota Bogor ditegur Hama saat Paul Pepe Nya nggak kira nyebrang di atas Jadi kita lewat bawah ya kan Oke Oke Kita lihat dulu Nah ini juga kawasan yang akan kita bangun nih Oke Yang sekarang jadi program beritas Namanya Naturalisasi Celiwung Oke Jadi nanti warga seputar sini ditata juga Oh ini sudah lumayan bagus tuh Ketika ini Iya Cuman namanya kalau dapat limpahan dari hulunya tetap Banyak sampah sih pasti akan tetap Iya Jadi nggak perlu bertaruh nyawa lewat atas Jebrang jalan Lewat bawah bersih aman Ketungunya kali Dan udah rapi Celiwung Batu-batuan kalinya Jadi ini akan dibenahi Ini akan dibenahi Keluarga meningkat yang ada di sini Oke Ini kan istana di sini Iya Masa warga di sini susah banget Iya Jadi nanti air bersihnya Sanitasinya Sampahnya Itu sedang kita bangun Mulai programnya itu tahun ini Oke Itu kemudian nanti juga ada Konsep wisata Kampung tematik Dan air yang terintegrasi Jadi bisa turun ke bawah Mungkin nanti bisa arung jeram Kita sedang mencoba Batunya banyak loh Kang Iya nanti Arung jeram level berapa nih Nggak Kan sasa tertentu airnya agak naik Tergantung ketinggian air Oke oke Nah kita udah di Taman Sempur namanya Tapi itu area tengah yang namanya Taman Sempur Ini namanya Taman Kaulinan Kaulinan itu bahasa Sunda Bahasa Sunda Taman bermain untuk anak-anak Karena gini Oke Kita tuh kan ngeliat anak-anak sekarang Banyak main gadget Main game Iya Padahal zaman dulu Waktu kita kecil Saya kecil deh Saya juga pernah kecil Dan mainnya di depan rumah Iya main depan rumah Main ular tangga Oh ini ular tangga Ini ular tangga Iya kan Oke Jadi anak-anak kecil tuh bisa main disini gitu Kemudian Tapi ini kayaknya harus di chat lagi nih ya Sudah agak lama Nah karena kita ingin anak-anak sekarang juga Masih bisa main-mainan tradisional Iya Masih gerak aktif Masih gerak aktif Lari ke atas gitu Ini apa ini Ya ini untuk rumah-rumah aja lah Oh seperti rumah pohon Rumah pohon gitu Oke Jadi ini juga baru dibenahi Termasuk Taman Sempur itu Ya ini 2 tahun lalu Taman Sempur ini tahun lalu Kita bangun Oke Renovasi rumputnya Oke Lebih rapi Kemudian jogging tracknya Lebih nyaman untuk lari Oke Dan ini memang Tamannya sangat dijaga Sebenarnya rumputnya Tapi juga boleh diakses Masyarakat juga Ya awal-awal warga banyak yang bingung Oke Marah bahkan Kenapa gak setiap hari dibuka Oke Ya saya bilang ada waktunya untuk perawatan Oke Dibiarkan istirahat Dibiarkan istirahat 3 hari istirahat Kemudian dibuka lagi Ya kita harus membiasakan itu sih Ya Jangan sampai kita bangun Habisin uang Tapi gak dirawat Kita biasakan Kita bisa sama-sama rawat Meskipun menjelaskannya gak mudah ke warga Tapi ya lama-lama warga paham juga Dan bahkan sekarang kita lihat Ya Ini kan ditutup Ini hari dimana perawatan Oke Nanti Jumat Sabtu Minggu dibuka Dibuka Jadi bukan sama sekali Gak ada akses buat warga Tapi untuk warga juga gitu ya Itu ada perawatannya Oke Jadi Tadi sempat menyebut gini Kami bah Bahwa butuh pembiasaan dari warga Ini kan dalam segala aspek lah ya Bukan cuma soal Penggunaan taman Tapi tadi parkir Kita sempat ributkan juga Bahas soal keributan Parkir Motor menghalangi Angkot juga Kadang berhenti sembarangan Ngetep sembarangan Dan lain-lain Mendorong kebiasaan warga ini Mungkin Kalau Pak Jokowi kan Nyebutnya revolusi mental dulu tuh Ini mungkin yang paling susah Dibandingkan dengan Membenahi taman Membenahi jalanan Dan lain-lain Apa yang dilakukan oleh Kota Bogor Satu harus ada sistemnya Harus ada petugas penjaganya Harus ada orang yang ngawasin Satu Kedua harus ada kampanyenya Lewat sosmed Lewat Instagram Lewat Facebook Kita selalu bilang Soal sampah begini Soal perawatan begitu Dan ketiga Harus ada keteladanan Jadi kita sendiri Menjadi sumber keteladanan itu Mencotokkan itu Makanya saya bilang Teman-teman kepala dinas Birokrat semua Ya hati-hati Karena semua tindakan kita Pasti akan diikuti Ya makanya Kalau kita olahraga Ya kita harus Nunjukin ke mereka Nggak buang sampah sembarangan Dan lain-lain Saya agak sering sidak disini Memastikan mereka Nggak buang sampah sembarangan Tapi ada-ada aja Selalu aja ada yang begitu Gimana kalau kita lari Oke Lari Yakin Serius Lari santai Lari santai Lari santai aja Tapi katanya Menjadi kepala daerah itu Tekor Kalau mau kaya Nggak usah deh Jadi kepala daerah Menurut saya Ruang Untuk berbuat Bagi Warga Untuk memudahkan Urusan warga Jadi kepala daerah Nggak jadi lari sih kita Tapi jalan juga udah lumayan Biar agak rengang dikit Sendih-sendihnya Saya mau tanya soal Seorang Bima Arya Secara pribadi Politisi Bukan dari keluarga politisi Ayah polisi Polisi Jadi ayah seorang polisi Yang mendorong menjadi politisi Itu dari keluarga kah Atau memang keinginan pribadi Sebetulnya Didikan Keluarga sih Oke Jadi bapak itu kan Senang baca Senang organisasi Senang bergaul Jadi dari kecil Sudah menyaksikan bagaimana Kiprah bapak itu Organisasi dan lain-lain Oke Kemudian bukunya kan Buku Buku-buku pahlawan Buku-buku yang menginspirasi Jadi Udah agak kebentuk Itu dari SD Siapa sih pahlawan Kang Bima dari SD Maksudnya yang dibaca Dari tokoh-tokoh itulah Iya Bung Karno lah Bung Karno dibaca Bung Hatta dibaca Jendal Sudirman dibaca Agak besar ya Kuliah Mulai baca Sahrir Mulai baca Nasir Dan lain-lain Itu lah yang menjadi Contoh pada waktu Muda itu Nah Masuk ke Rana politik Kan Bima saya tahu Sangat terinspirasi Oleh Ayah dalam arti Sebagai seorang figur Pada saat mau masuk Ke Rana politik itu sendiri Apa yang membuat Bisa membantu Orang Bima Aria Pada waktu itu Masuk ke dalam Rana itu Dan meniti karir disitu Apa sih yang bisa Mempercepat itulah Bukan mengatakan Kearbitan Tapi cukup cepat gitu Dalam usia mudanya Saya itu dididik oleh Bapak Harus Fokus Bisa punya arti Ketika kita ahli Makanya sekolah lagi Jadi bekalnya itu Adalah bekal sekolah itu Ilmu itu Jadi saya belajar politik lagi Ketika Sudah punya amunisi Dalam arti referensi Ya Menjadi Lebih cepat saja Masuk ke jalur politik Ya pertama kan Masuk dari Jalur akademisi Kemudian menjadi pengamat Jadi konsultan Ya baru kemudian Masuk ke wilayah yang Lebih praktis gitu Jadi benar-benar Menjadi praktisi Kalau orang nanya Modalnya apa Bukan modal uang Bukan juga modal keluarga Bukan modal keturunan Tapi modalnya Modal sekolah Jadi dasar ilmu lah Beda dong berarti Kalau pada saat Karena semua orang kan bilang gitu Apa yang kita pelajari di sekolah Kenyatanya pada saat kita masuki Ternyata Banyak lagi hal yang baru Hal-hal yang tidak diajarkan Di sekolah Tentang profesi itu Sama gak pada waktu masuk Sempat menjadi pengamat juga Kalau saya lihat saling melengkapi ya Artinya pengalaman empiris Yang praktis Itu melengkapi Teori-teori yang kita baca Teori yang kita baca Buku-buku ilmu Yang kita kuasai Itu membantu juga Untuk menjelaskan Realita kesarian Dalam aspek praktis Jadi sama-sama lah Saya beruntung Kaki kiri saya Di kampus Mengajar Jadi dosen Ya kaki kanan Di dunia praktis Sebagai politisi partai Jadi dua-dua ini menurut saya Saling melengkapi Tapi katanya Menjadi kepala daerah itu Tekor Kan bukan gila juga ya Tekor Jadi mengatasi Tekor Kalau mau kaya Gak usah deh Jadi kepala daerah Atau kalau Ngejarnya memang ngejar Apa Keuntungan Profit Bukan inilah Profisinya Jauh lah Ya ini Menurut saya Ruang Untuk berbuat Bagi warga Untuk memudahkan Rusahan warga Jadi kepala daerah Kan mungkin banyak orang Yang ingin jadi kepala daerah Ya kita gak tau Motivasi setiap orang Tapi ada aja Yang tadi seperti Kan Bima katakan Ingin justru menjadi pemasukan Untuk mendapatkan kekayaan Nah kalau memang Ingin lurus Tadi juga Saya mengutipkan Kan Bima mengatakan Kalau mau lurus-lurus Justru akan tekor Mengatasi itu gimana Agar gak ada godaan Untuk menerima Uang yang tidak Tidak sepantasnya Dan lain-lain Tapi menutupi juga Gak tekor-tekor amat lah Gitu tuh gimana Segala sesuatu Kembalikan ke niat kita Kalau yang kita cari Ada kehoromatan Mungkin kita akan mendapatkan itu Kalau kita cari adalah uang Mungkin uang bisa kita dapat Tapi kehormatan gak kita dapat Jadi kembali kepada niat Itu satu Yang kedua Menurut saya memang harus selalu Membuka Komunikasi dengan semua kalangan Untuk menjadi pagat-pagat pengaman kita Maksudnya begini Harus banyak bergaul Dengan teman-teman aktivis Untuk mengingatkan kita Banyak silaturahmi dengan keluarga Untuk saling menjaga kita Terus-menerus Meminta masukan Dari para senior Gitu Supaya kita gak nyasar gitu loh Di panggung politik Yang penuh dengan tantangan dan godaan Kalau wali kotanya aja Yang ngomong pasti bagus-bagus Kita tanya warganya Yang lagi lewat Boleh Boleh Kita stop dulu Mbak sorry 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 Putat Boleh gak bawa sama kita Halo dengan siapa namanya Halo Tika Tika Dengan mbak Agnes Apa kabar Tika Agnes Tau Bapak ini siapa Tau Wali kotoko gue Oke namanya Bagus Oke bagus Gak dapat sepeda sih Cuma tertanyaan biasa aja Saya mau tanya Warga Bogor asli Iya asli Dua-duanya Oke Pendapatnya tentang kota Bogor Yang 4-5 tahun terakhir gimana Cukup Bagus banget Jangan ragu-ragu Bentar-bentar ada wali kotanya Gak apa-apa Justru kalau ada kritik Langsung disampaikan aja Emang gak Tapi emang berubah banget sih Bogor Oke Ini om parah Parah ya Parah Parah apa bagus Gak apa-apa bagus Kalau berubah parah Ya jelek dong Bagus parah Gitu ya Bagus parah Gimana berarti gak Yang selalu sih Dan adanya Ini juga lama lagi Sering disini Sering Ada yang mau ditanyain ke Pak Wali Kota Atau yang perlu dibenahi Kamu tinggal aja dimana Nggak Oh deket Saya juga tadi mau nanya itu Oh Deket pak Deket banget Oh disini Jadi sering ke Taman Sempur Iya sering Oke Ada pertanyaan lagi gak Pak Wali Kota buat warganya Sarannya apa nih Supaya Sempur lebih oke Kurang apa Apa yang kurang Kurangnya Kayak ditambah Bukan lapangan foli Tadi katanya udah bagus parah Kalau masih ada Tadi tambah apa Lapangan foli Kayak gitu pak Kayak ditambah Kan disini udah Kayak banyaknya udah ada Oke Oke Lapangan foli Lapangan foli ya Tadi aja sih Kayaknya gak disini sih Ada rencana di sebelasan Nanti dibuat Taman foli Oke Soalnya disini Mau dibikin lapangan kerja Kalau disini Selamat menikmati Taman Sempurnya Taman warganya ya Yang rajin warganya ya Gak usah Saya fotoin deh Jadi Kayaknya kita harus lanjut lagi Dari Taman Sempur Ini kan kita udah Ya sedikit lah Olahraga mohon maaf Kalau saya tidak sepenuhnya Berolahraga ya Tapi tamannya rame Banyak olahraga Bukan tidak sepenuhnya Gak olahraga sama sekali Oke baik Saya akui itu Kita lanjut mungkin Sudah jam makan gitu Kayaknya Oke Jamnya isola Kayaknya enaknya Dimana kita Ada warung yang dekat Disini Dekat disini Oke Cuman baru amrit dari sini Oke tapi Naik mobil lagi ya Jangan Masalah ya Kalau jalan ya Ya udah kita jalan Ayo kita jalan Waktu Kuliah Di Australia Berapa tahun Apa dong kalau gitu Masak Kita masak Masak ini Bisa masak Bisa Masak apa Semua Tongseng masak Bisa masak Bisa masak tongseng Bisa Bisa Ayo Warung Bogor Ini warung Bogor namanya Warung wajib di Bogor Jadi Makanannya Makanan khas Bogor Kalau disini Semuanya memang khas Bogor Semuanya Berarti Yang enak Apa tuh Kalau Bogor General dulu deh Sebelum sini General Bogor Kalau Makanan Beratnya Yang khas di Bogor itu kan Soto Laksa Terus juga ada Mie Golosor Mie Golosor Kayak mie Kayak bikun gitu Yang biasanya Ada di bulan puasa Oke Tapi disini ada Bumbunya Bumbunya Bumbu kacang Bumbu kacang Oh bumbu kacang Oke Nah kalau yang disini Apa yang enak nih Kang Makanan beratnya ada Soto kuning Soto kuning Ada juga Soto mie Atau Cemilan-cemilannya juga oke nih Oke Kayak kita Cemilan dulu kali ya Boleh Tapi gak ada bakwan disini Bawannya ada Gak ada Kenapa adanya Adanya bala-bala Kod Jakarta bawan Kodisi bala-bala Boleh kayaknya ya Kang Bala-balanya oke disini ya Oke Bala-bala sama singkong Gimana Singkong Singkong Saya coba pesen deh Ya Pak mau pesen Bala-bala sama Singkong 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 Mau minum apa Minumnya es teh tarik oke Boleh deh dua deh Iya Es teh tarik dua Kok jadi sering kesini Lumayan karena lokasinya Pasti tengah kota Jadi kalau mau janjian sama orang Atau kamu patroli Meeting point ya disini Karena pas banget di pusat kota Oke oke Jadi warung Warung Bogor ya Nah Lanjut lagi nih Tadi soalnya Kita udah dari Taman Sempur Yang ternyata itu nyambung ya Ada tadi yang buat anak-anak Taman Sempur Dan satu lagi yang dibenahi itu Taman Taman Ekspresi Ekspresi ya Kalau ekspresi itu Ekspresi itu makanya Dinamen Ekspresi Karena Kita sediain tempat Buat musisi Buat Komunitas-komunitas Untuk mengekspresikan Apa yang mereka suka disitu Jadi menyambungin tadi kan Kita mengutip beberapa Komentar lah Komentar followersnya Kang Bima Arya Di Instagram Jadi sering juga nih Ternyata jadi media komunikasi Antara warga Bogor Pastinya lah Warga Bogor dengan Kang Arya sebagai King Kang Bima sebagai Wali kotanya Dan aku lihat sih Beberapa sudah dijawab Di Instagram ya Jadi beberapa kita Kutip yang mungkin Belum terjawab nih Tadi sudah lihat SSA Jalur SSA tadi Yang buat lari Nah ini ada komentar Dari Nuk Mom Nuk Mom nih Pak Bima SSA ini Gak bisa diputar Balik aja Arahnya Karena Dia stress Rumahnya Di Lawang Gintung Stress Tiap hari macet Belum Kalau jalur ke Cimbago Ditutup juga Gak bisa diputar Arah balik aja Jadi kan ini tadinya Dua arah Cuman berdasarkan Kajian kita Di seperhubungan Ini harus dibuat Satu arah Supaya apa Supaya bisa menampung Volume kendaraan Lebih banyak Supaya tidak menimbulkan Titik-titik macet Di beberapa ruas Jadi ada Ada Kajiannya Ada risetnya Oke Nah kemudian memang Pasti ada yang Merasa Dirugikan Dan lain-lain Tapi berdasarkan Kajian kita pula Setelah SSA Ini diterapkan Angka-angka Menunjukkan Bahwa ada Perbaikan-perbaikan Lebih lancar Lebih lancar Tapi memang Bahwa masih ada Kemacetan Iya Tapi menurut kita Tidak semuanya Disebabkan karena SSA Tapi karena Penyumbatan Di beberapa titik Misalnya yang harus Kita bersihkan Misalnya ada PKL Di beberapa titik Ada parkir sembarangan Di beberapa titik Jadi Saya setuju Dengan Aspirasi tadi Ya artinya Bukan SSA Yang kita ganti lagi Tapi titik-titik Itu yang kita Benerin lagi Jadi lebih dilancarin Lagi Lelah hayati Soalnya Katanya Tekstnya At M-L-K-C-S-R-W-A Saya gak ngerti Cara bacanya Kalau begini Pak tolong dong Kalau minggu pagi nih Di jalur pedestrian Yang disengkur Suka banyak Anak-anak alay Yang meresahkan Buat yang pengen Olah raja Emang buat umum sih Tapi Dirasa Meresahkan Ya Makasih masukannya Memang selalu aja ada Makanya kita Buat Park Rangers Dan Ini sekarang Lagi di Bentuk Tim patrol khusus Yang kerjanya muter aja Untuk memastikan Semua titik itu Tertib dan bersih Oke Jadi kita pasang juga CCTV di beberapa titik Jadi Keluhan seperti itu Memang agak banyak Dan kita respon Selalu Dan pernah ada tindakan juga ya Terhadap Ya itu tindakan Pandalisme Ada Ada Coret-coret Ketahuan karena Ada CCTV Kita temukan orangnya Kita ngobrol Kenapa dia melakukan itu Dan Dibersihin rame-rame Sekarang sudah selesai Oke Langsung ditindak Diajak ngobrol dulu Ini juga lucu nih Dari Yopan Sukmana Pak tolong dong Polisi tidur Di jalan raya Dikurangin Pada dibangun-bangunin Kali maksudnya gitu ya Merusak jalan Gatanya merusak motor Dan beresiko kecelakaan Kalau di jalan kampung Atau kompleksi Gak apa-apa Pernah hampir kecelakaan Gara-gara raya mendadak Dan ditabrak dari belakang Ini di jalan Kehaji Soleh Iskandar Depan Bogor Raya Permain Mungkin gak sih Pak Itu dikurangin Sebetulnya Polisi tidur itu kan Ada aturannya Gak bisa sembarangan buat gitu Nanti kita lihat Lokasi dimana Kalau memang disitu Sebetulnya Tidak Boleh untuk buat polisi tidur Gak ada izinnya Ya bisa kita bongkar Gak bisa seenaknya Gak bisa misalkan Kita tahu aturannya Memang gak boleh bikin sendiri Tapi kalau misalnya Memang ternyata disitu Diperlukan Ya berarti Ada sesuatu disitu Sehingga harus dibuat Melambat Harus keberdaraannya Memang ada keperluannya Ada kebutuhan disitu Memang sudah dihitung lah Istilahnya Kepadaan polisi tidur itu Tadi kan Sempat dikatakan bahwa Tidak semua orang Lantas Akan merasa Diuntungkan oleh Sebuah kebijakan Itu Gimana tuh Mengambil sebuah kebijakan Sebagai kepala daerah Yang udah tahu sih Sebenarnya Dan kalau saya begini Pasti ada yang teriak lah Pasti gitu Ya satu Kebijakan itu harus melalui Kajian yang matang Ada hitung-hitungannya Ada risetnya Ada angka-angkanya Gak pernah saya membuat Kebijakan yang Krusial Tanpa kajian yang matang Itu satu Yang kedua juga Aspek komunikasi Jadi begitu kebijakan itu Sudah Matang secara kajian Kita juga gak bisa Menganggap enteng Mensosialisasikannya Jadi menyampaikan Kepada warganya Harus benar Menjelaskannya Tujuan-tujuannya Dan lain-lain Ya seperti ada Larangan Kantong plastik Itu butuh Berbulan-bulan loh Untuk sosialisasikan Ke warganya Kantong plastik kan Bogor Setahu saya Memang termasuk Salah satu Yang paling cepat Untuk Menghentikan Penggunaan Kantong plastik Sekali Ya sejak satu Desember tahun lalu Gak boleh lagi Ada kantong plastik Di pusat perbelanjaan Gimana agar Menjamin itu sukses Karena kita tahu Setelah saya di Jakarta aja Merasakan Pada saat awal Tapi makin kesini Rasa-rasanya Sudah kembali lagi Seperti Ya kita monitor Secara rutin Sidak ya Kadang saya langsung Kadang cukup Kepala dinas Dan kita evaluasi Secara rutin Oke Ini tersereh Enak nih Kayaknya seger Ini secara khusus Gak pakai sedotan Gak ada Disini gak jauh sedotan Sengaja ya Untuk tidak menambah Sampai ya Oke Diminum dulu ya Ini kan kita tadi Pura-pura Saya pura-pura lari Aus juga loh Pura-pura lari itu Gak harus lari beneran Nah Ini Oke Balanya-balanya nih Oke Oke Piringnya loh Singkongnya Ini singkongnya Sambil makan ya Ini ada bumbunya Bumbu apa ini Bumbu kacang Bumbu kacang Balat-balat Singkong goreng Enak nih Sudah kayaknya Makanan favorit apa sih Makanan favorit Wah enak nih Enak Enak Makan favorit apa Saya suka Sato Bogor Sato Kurni Sato Bogor Paling favoritnya itu Tungguan gak boleh Terus sering Karena akan santan Nextnya apa Yang di luar Bogor Itu senang makanan kampung ya Nasi goreng Sate ayam Soto Gitu-gitu Kalau makanan Di luar Indonesia Ya Jepang lah Suka Makanan Jepang Dulu waktu kuliah Di Australia Berapa tahun Apa dong kalau gitu Masak Kita masak Masak ini Bisa masak? Masak Masak apa? Semua Tongseng masak Bisa-bisa tongseng Bisa Rendang Masak Semacam Rendang kan berjam-jam Iya Siapa yang ngajarin masak? Siapa yang ngajarin Ibu Jadi Gak tau Banyak waktu luang Di sana Experimental experiment Ya akhirnya kita masak sendiri Bisa masak sendiri ya Oke Saya mau tanya Mumpung lagi ke Masa kuliah Dulu Dengar-dengar kan memang Tidak sempat mengalami Masa pacaran Dengan ibu Dengan istrinya Gitu kan Butuh pembiasaan Tidak untuk Apa ya Rutinitas bersamanya Itu gimana Ya walaupun Di masa-masa pendekatan itu Saya udah bilangin Oke Saya orangnya aneh Banyak maunya Senang kumpul-kumpul Senang organisasi Senang jalan-jalan Gak mau diem Oke Nah Saya itu masa-masa Saling menyesuaikan lah Gak susah diterima tuh Atau sempat Gak mudah Ya sempat lah Kenapa ini Kenapa begitu Tapi ya Lama-lama kan semua juga Gak ada prosesnya Kalau istri Walaupun gak sempat Pacaran gitu Paling tidak kan Ya ngerti lah Namanya orang kerja itu Seperti apa gitu ya Nah kalau anak-anak kan Gak bisa diberi pengertian Yang mudah tuh Anak-anak gimana? Anak-anak justru Lebih muda lagi Oh lebih muda Karena ya dari awal Kan bisa ngeliat Setiap hari ayahnya Nerima tamu Setiap hari ayahnya gak mau diem Jadi biasa Ya anak-anak itu bahkan sekarang Dua anak saya ini Yang gak saya sangka Ini jadi suka politik Ya mulai berpikir untuk ngambil jurusan Sosial atau ilmu politik Saya tanya Kamu emang mau jadi wilayah kota? Boleh juga Anak kelas 6 SD loh Boleh juga Oke 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 Jadi Kang Sebenarnya ada satu pertanyaan Yang aku skip tadi Yaitu Sebenarnya aja di skip Dari netizen tadi Dari Widodo Budi Katanya Dima Arya Sugiarto Calon presiden masa depan Ada target gak? Setiap babak kehidupan saya itu Itu selalu Fokus pada Babak tetapan itu Oke Jadi waktu jadi dosen Saya habis-habisan ingin jadi dosen yang baik Ketika jadi konsultan Pengen jadi konsultan terbaik Ketika jadi pengamat pun begitu Nah sekarang babak ini adalah Babak jadi wali kota Ya bagi saya Fokusnya adalah Menyelesaikan PR dan janji kampanye disini Setelah ini kemana Sangat tergantung kepada Apa yang kita lakukan Dan capai sehari ini Jadi gak pusing-pusing Gak stres Menetapkan target kemana setelah ini Malah gak fokus disini Enggak Bawa saya sekarang Habis-habisan aja dulu Saya ingin Melakukan sesuatu Yang Berbekas agak lama Di kampung Kelahiran saya Di kota Tercinta Bogor ini Terima kasih banyak Waktunya sudah Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Dan mungkin Saya harus menutup dengan Soto kuning Satu Soto kuning Soto kuning Soto kuning Tadi kayaknya sudah mesen juga kan Ada kan Soto kuning Satu doang nih Satu aja Sudah cukup Atau satu mangkok berdua Waduh Satu mangkok berdua Jangan Ternyata ada yang cemburu kan Sudah saya aja Terima kasih banyak Dan sebagai warga Jakarta Pasti Saya dan warga Jakarta lainnya Juga menginginkan yang terbaik Juga di Bogor Destinasi favorit Daerah yang sangat dekat Dengan Jakarta Saya tadi ke sini Setengah jam Terus terang Jadi cepat Sekarang melawan arus Sekarang melawan arus juga Dan sudah Kita sangat mengharapkan Bogor ini lebih baik lagi Sekali lagi Terima kasih banyak Atas waktu yang bersama kita Itulah VVIP Kali ini bersama Very very interesting person Wali kota Bogor Di Ma'aria Sekarang kita Nikmati dulu Saya tima-tima Arbun Sampai jumpa Makan sendirian Atau bagi dua sambil ya Sudah kebanyakan makan Wah ini ada Ini glosor Ini glosor itu Terima kasih telah menonton